Intro Hai guys, kembali lagi ke video LTGN Hari ini aku lagi jalan-jalan di Hongkong sebenernya Tapi untuk hari ini, aku lagi visit ke Shenzhen Di Shenzhen itu, aku keliling-keliling ke Ali Center Dan nyobain makanan di Intercontinental Pokoknya enak banget deh makanannya Tapi sayangnya untuk makanan itu aku gak bisa shoot Dan malamnya, aku dan teman-teman aku di Shenzhen Kita jalan-jalan ke Coco Park, nama mallnya Di mall itu, kita makan makanan enak banget Namanya Yawfish Yang bener-bener merakyat dan murah dan rame banget tempatnya Yuk, ikutin perjalanan aku di hari kedua aku di negara lain ini Ali Center Nah, abis dari Ali Center, kita ke Intercontinental untuk makan makanan mewah dan enak-enak Tapi sayangnya, karena tempatnya rame banget Jadi aku gak bisa shoot dengan baik Jadi kalian lihat beauty shotnya aja ya Abis itu aku balik ke Ali Center bentar untuk meluk makhluk yang hatu ini nih Abis itu aku balik ke Ali Center bentar untuk meluk makhluk yang hatu ini nih Terus di Shenzhen ini keren banget guys Karena semua parkir, semua pembayaran buat transportasi Bisa semua langsung pake Ali Pay Jadi cepet banget keluar dan masuk gedungnya Udah selesai wire Tadi tinggal keluarnya foto juga Gimana keluarnya Sixty? Ya Sixty Gila, terus keluar langsung Oh gila Ada yang nembak tadi Udah Gila cepet banget Keluar dari parkirannya Nah, abis itu langsung deh kita ke Mall Coco Park Nah guys, jadi ini hari kedua Aku baru opening sekarang, baru keburu video-video sekarang Aku jalan sama temen-temen di belakang Nah, jadi kali ini aku lagi jalan-jalan ke Mall di Shenzhen namanya Coco Park Aku belum tau, belum pernah kesini Iya, iya Tapi aku mau lihat disini bisa makan apa aja teman-teman Yuk Ini juga sangat mudah Oke Ini di Coco Park, lantai 3 Jadi, kerennya yang malem-malem di... Somehow kayak lebih keren lah Malemnya luar negeri, banyak pasti lebih dingin sih Sekarang mau makan di Yau Fish Gak tau sih Makan nih banget yang sini tuh Nah, jadi kita udah di Yau Fish Tempat makannya keren sih Tapi, makan apa ya di Yau Fish? Gak rasa Nah, ini sebagai pembukaannya nih Ini... Apa? Soy... Soy Bino Ini kacang kedelanya pakai marshmallow Oh my gosh Looks so nice Oh Looks so fluffy Fluffy banget guys keliatannya Berarti enak banget Ini asik banget guys Berarti enak banget Merasaan rasanya gimana? Coba ya nanti kita cobain ya Nah, ini aku balik lagi ke restorannya Nah, ini dia aku cobain ya Nah, ini dia aku cobain ya Nah, ini dia aku cobain ya Udah laku merah 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 Ini bakal Ini aku bilang ini bakal jadi hal besar gitu sih Ini enak banget Ini enak banget Gila nanti Coba ini ya Eeeh marshmallow That one like it's quite spicy For you It's too hot guys I know but Whole soy Tapi kuahnya mantep Enak banget Enak banget Enak banget barah Enak banget Ini rekam dia Oke ini enak banget sih Ini es krim Es krim merasa sesuka cantik Special one Thank you Ini Apa spesial tuh? Aku gak tau ini luarnya apa tadi Ini Hanya bisa Kacang kendirinya gitu ya Gak terlalu suka saburan Gak terlalu suka saburan Gak terlalu suka saburan gua Pas dikenarin sama digunia Gua coba-coba di Jakarta Gua pesen Enak banget parah Aku temen banget kayak campuran marshmallow sama ice cream Kalo kalian punya marshmallow sama ice cream Boleh kalian makan dengan mas kerasnya Yaudah langsung aja kita ke Makanan utamanya Oh my god Aku pesen es teh manis Dapatnya ginian Aku pesen es teh manis Dapatnya ginian Aku pesen es teh manis Dapatnya ginian Oke Dan Pake kuah Ada susunya gitu ya Ada kulit tahu di luarnya Terus ada potongan-potongan Terus ada potongan sayur sama ikannya Dan ada cabai Oke Nice Nah Jadi nih guys Gila mantep banget ya Ini ada kulit tahu Ini bener-bener halal makanannya Ini ada ikan Wah Terus nanti ada Katanya ada malanya juga Pedasnya dari malak Wah ini bener-bener keren banget sih Ikuannya pun kayak ada Sotay milky-milky gitu ya Mantep Yaudah kita langsung aja cobain menu utamanya Ini ada Sop Ikan Oh iya ini pake malah ya Jadi pasti penuh banget Nice ya Ketatannya gitu kayak Binyakan gitu Pasti enak banget Peace Oh my god so good Enak banget pas Enak banget parah Hmm Buminya kayak asem-asem Asem-asem kayak agak creamy gitu Dan bener Berasa banget Berasa kayak malahannya udah mulai berasa Sedikit-sedikit Sedikit Hmm 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 Aduh udah Nyi cabainya Nah terus ini Hmm 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 Yang Hmm 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 hahaha hmmm tapi enak malahnya enak kan ini lagi kayak di ini di cincen malahnya bikin enak sih berapa derajar? katanya sih 13 derajar ya 13 14 derajar tadi hmmm keren banget ya masih pake batik ya iya dong batik tadi aku katanya makan pake ini ada cakwe nya umpan umpan itu ngantrian itu berapa 100 orang kan hmmm oke ya kombinasinya agak aneh sih sama kuahnya malah dari sopta ini berasanya di mulut rasanya kebas sejuan sejuan basically jadi enak banget guys parah disini kalo kalian ke cincen mungkin kalian bisa coba pesen bagaimana bagaimana kamu pesen ini? kalau kamu mau pesen ini apa yang kamu katakan? pasai pasai kalo kalian mau kesini kalian bisa pesen namanya pasai kata master kita dari China mister Alex oke terima kasih harganya harganya dan dapetnya satu mangkok gede cukup ini kita makan 5 orang berlebih-lebih kayaknya jangan lupa leave a like jangan lupa komen ide-ide yang menurut kalian menarik ya siapa tau kapan-kapan aku bisa keluar kayak gini kayak gini kan? nanti aku bisa visit tempatnya dan kita ketemu lagi di video berikutnya bye 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 gila nih di mallnya ada kayak teman-teman begini keciw banget